Bagaimana perayaan Misa? Minggu di kota Yogyakarta, kita sudah tersambung dengan produser lapangan CNN Indonesia, Mutia Wirosastro. Selamat pagi Mutia. Bagaimana suasana perayaan pasca di sana Mutia? Baik, selamat pagi dari Bantul, Yogyakarta. Puspa dan Rian, betul saya sedang berada di Gereja Sri Yesus Ganjuran, begitu. Di sini kenapa unik dan di sini mengapa saya berada di sini? Tentunya karena ada hal unik yang bisa digalai di sini. Dan untuk mengenai perayaan hari pasca, saya akan melaporkan pertama terlebih dahulu dengan melaporkan mengenai suasana prapaskah yang sudah berlangsung dari hari Rabu. Ada Rabu-Abu, ada juga Kamis Putih, lalu Jumat Agung, dan kemarin diakhiri prapaskah dengan Sabtu Figili atau Sabtu Suci. Perayaan Sabtu Suci yang sudah berlangsung pada malam hari tadi, berlangsung sangat hikmat, begitu. Karena memang perayaan di Sabtu Suci ini adalah merupakan perayaan yang tentunya sangat dijunjung tinggi kehikmatan. Karena di sini bisa dikatakan sebagai tirokatan atau sebagai malam di mana Henning dan Suci untuk menyambut atau menunggu kebangkitan Yesus Kristus yang tadinya telah wafat. Dan untuk hari ini, Misa akan berlangsung pada pukul 8, jika Anda mendengar suara-suara ada lonceng berbunyi dan juga ada suara-suara paduan. Suara yang telah berlatih untuk Misa pada pagi ini itu menandakan bahwa acara akan segera dimulai. Dan Puspa dan Rian pada hari ini, di hari pasca di Ganjuran ini, seperti biasa, akan tentunya dimulai dengan Misa. Dan nantinya pun juga ada perayaan-perayaan yang sangat menarik, terutama karena hari Minggu dan juga hari akhir pekan begitu, akan ada perayaan seperti melukis telur pasca yang biasanya dilaksanakan oleh anak-anak yang berada di sekitar pelataran di tentunya gereja di Ganjuran ini. Dan begitu Rian, bukan cuma hari pasca saja, tapi yang menarik adalah justru perayaan prapaskahnya. Mulai dari Jumat Agung, ada drama-drama atau roleplay yang telah dilaksanakan oleh anak-anak. Dan juga Sabtu Suci yang juga dari anak-anak yang berada di gereja Ganjuran, juga ikut mengikuti Sabtu Suci dan dilakukan pembaruan janji baptis oleh Romo yang ada di sini. Puspa dan Rian. Ya Mutia, kalau di Jakarta, di gereja kadral ini ada bertemakan go green, jadi dekorasinya menggunakan kayu atau besi. Kalau di Yogyakarta, apakah ada dekorasi atau ritual yang menunjukkan akulturasi Kristen Jawa seperti itu? Kalau di Yogyakarta ini, untuk Puspa dan Rian, bukan cuma untuk tema yang bisa berbeda tiap tahunnya, tapi tema yang juga merupakan tema otentik, yang ini juga merupakan tema dan juga merupakan salah satu daya tarik wisata. Karena saya juga melihat banyak pelancong juga yang melaksanakan misafaskah di sini. Karena di sini bisa Anda lihat di belakang saya, latar saya adalah gereja yang biasa Anda lihat, gereja tertutup begitu, gereja indoor begitu, namun di sini gereja berbentuk seperti pelatarannya di Kraton, Yogyakarta. Bisa Anda lihat, dan bukan cuma itu saja, ada banyak sekali simbol-simbol akulturasi, perpaduan antara umat Kristen Katolik dan perpaduan dengan budaya Jawa. Jika Anda tahu Candi, begitu Candi biasanya didentikan dengan budaya-budaya Hindu dan Buddha. Namun di sini, yang ada di sebelah kiri pelataran ini, yang ada di sebelah kiri gereja ini, adalah Candi yang sudah berdiri sejak 1927, dan yang menarik adalah Candi yang biasanya didentikan dengan budaya Hindu dan Buddha. Di sini, Candi berisikan patung Yesus Kristus, jadi Candi hati Yesus Kristus. Itu merupakan salah satu yang menarik, karena ini juga merupakan akulturasi antara percampuran arah Hindu dan Buddha, dan juga bagaimana harmonisasinya dengan budaya Kristen Katolik yang ada di sini. Dan bukan cuma itu saja, yang melambangkan akulturasi budaya Jawa dengan budaya umat beragama di sini, karena kemarin setelah saya juga mengikuti Sabtu Figili pada malam hari, semuanya dilaksanakan dengan bahasa Jawa. Dan juga yang berada di sini, jemaat-jemaat atau umat Katolik yang datang ke sini, menggunakan pakaian-pakaian tradisional Jawa yang merupakan simbol bahwa akulturasi memang sangat terasa di sini, dan harmonisasi antara budaya dan juga keberagaman umat beragama sangat kental terasa di sini. Dan itu merupakan salah satu yang menarik di gereja ganjuran di Bantul, Yogyakarta. Puspa dan Rian. Baik, Mutiawiro Sasro, terima kasih telah berbagi informasi bersama CNN News Today pagi ini.